Selamat siang pemirsa dan menyaksikan headline news pukul 13 waktu Indonesia Barat, saya Eva Wondo. Pemirsa usaha berasal menjalurkan bantuan makanan dan tepung masuk ke jalur Gaza, Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI Indonesia kembali menjalurkan bantuan obat-obatan dan bahan medis ke perbatasan Rafa. Bantuan berupa obat-obatan dan perlengkapan medis disiapkan dari gudang MERSI di Cairo dan akan segera dikirimkan ke perbatasan Rafa hingga jalur Gaza. Tim MERSI Indonesia Arief Rahman menjelaskan sebanyak 18 palet merisikkan obat-obatan saat ini sudah siap untuk dikirim dengan menggunakan truk. Arief berterima kasih kepada rakyat Indonesia atas bantuan yang diberikan dan memohon doa agar perjalanan truk-truk bantuan kemanusiaan dapat berjalan dengan aman dan lancar. Saat dibagikan kepada warga Gaza yang membutuhkan. Selain itu menurut Arief, MERSI Indonesia akan terus berkomitmen untuk membangun kembali rumah sakit Indonesia yang berada di Bait Lahia, Jalur Gaza Utara. Kami berada di gudang di mana bantuan dari Bapak Ibu sebanyak kurang lebih ada 18 palet yang saat ini berisi obat-obatan sudah siap untuk dilakukan proses pengiriman. Jadi di luar sudah menunggu truk yang akan mengangkat bantuan-bantuan ini berangkat dari pergudangan di Cairo menuju ke Jalur Rafa dan selanjutnya akan masuk ke Jalur Gaza. Kita doakan agar perjalanan ini berjalan dengan lancar, tidak mendapat hambatan dan juga bisa diterima dan dimanfaatkan di dalam dengan sebaik-baiknya oleh saudara-saudara kita di Jalajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih.